Intro Yaitu Tolibin Acak ya, sesuai keperluan yang saya yakin Saya ulang lagi, saya baca Acak sesuai keperluan yang saya yakin Maka malam ini saya akan baca tentang sujud Sujud itu adalah melibatkan tujuh anggota Yaitu Al-Jabha, Wal-Yaden, Warubbaten, Wal-Qodamin Itu coro Imam Nawawi Tapi kitab Minhajul Tolibin itu kitab saduran dari kitab Al-Muharror Karangannya Imam Rafi'i Yang hanya mengwajibkan sujud Itu Watul Jabha Jadi cukup meletakkan Jabha di bumi Itu sujud sudah sah Jadi perintah pakai tujuh anggota itu dianggap perintah standar ideal Bukan syarat sah Sehingga kita sebagai ulama, sebagai alifeke, atau sebagai guru Apalagi banyak di Indonesia Islam-Islam yang masih latihan Itu tidak perlu disetandarkan sujud tujuh apa? Anggota Itu standar wali Jadi kalau daftar wali sujudnya harus seperti itu Tapi kalau standar awam Ya pokoknya sujud itu Ya jadi secukupnya Saya baca ya Bismillahirrahmanirrahim Ini halaman nomor 10 di kitab Minhajul Tolibin Asabiyu asujudu Waakalluhu mubah syaratu baktijab hatihi musallahu Saya baca model lagi-lagi dulu ya Wasabiyu teka kaping itu asujudu sujud Waakalluhu teisidik sidik sujud Mubah syaratu baktijab hatihi Iku gepoes bagian batu ewang Musallahu yang tempat sholat ewang Terus ini masih kata Imam Rafi'i Ini perlu dicatat Jadi kalau samain sujud salah Itu masih dibela Imam siapa? Rafi'i Jadi partainya partai Imam Rafi'i Itu cukup Jadi saya insya Allah Bantu jenengan khidmah jenengan baca kitab ini Tapi yang seneng saya gak boleh ngundang Kecuali pernah sepuh ini Karena Habib Ali ini Habib Bidin sama Habib Muhammad ini Minjiatil umadayang rabi keluarga saya Damaran Mbak Asnawi Saya ini Buyut saya kandung ini Hafsah namanya Hafsah binti Maksum bin Sholeh bin Asnawi sepuh Jadi buyut-buyt saya itu orang damaran Makanya ketika saya dibuli Habib Bidin Gaji disini mau Karena saya memang orang damaran Jadi begini ya Khazanah keilmuan fekeh Membolehkan sujud hanya Watul Jabah Ini jelas tabirnya ya Menurut Imam siapa? Rafi'i Atau menurut Imam orang yang Yang baru sholat Itu gak usah imam-imaman sudah begitu Jadi Sepanjang awalnya Salah Kita sebagai kiai Barang salah Di syafa'ati Kita anggap Sah Kalau kanjeng Nabi Nabi ini Ramelek dosa Tapi syafa'ati Umat yang tukang Dosa Mereka mikir nasib Mereka mikir nasib Mereka tidak bisa kaji Nabi Sake Cuma orang pantas Beliau karena para pengeran Tak sake Tapi aku masih sake Mereka mikir Wongsi Ramelek dosa Kok mikir Wongsi Nabi Dosa Mereka sampai Saya tidak kumpulkan Sayang Rasulullah Sallallahu Walaupun sallallahu Nganggu pikiran Maksudnya orang lagu Dosa Jadi Sayang Nabi Yang nganggu lagu Dosa Tapi juga harus pakai Kontruksi Pikiran Bilak Pris salin Kalau ada hadis Safa'ati Nangis Lamelek dosa Kok mikir nasib Dosa Wong Mesti ini Melebus warga Awal Mundur Gara-gara Demi Wong mati Sengagian Dosa Muhammad kamu akan Dikasih Tuhanmu Kemudian Anda puas Fatardo itu Rito itu puas Dawe Nabi Seperti Dari kata Dari kata Selagi umat saya Yang ahli Tauhid Masuk Ini itu Sumpuh Bulet-bulet Ini itu dipikir Nabi Melani Sampai nakupin Dipikir Nabi Sarate Itu Tidak pemahaman Yang benar Tapi saya pastikan Makanya ketika Abdul Hasan Asadili Ketemu orang Seolah yang sangat Fanatik Mungkutu benar terus Abdul Hasan Marah Jika Anda Memaksakan orang Harus benar terus Berarti Fakat Ahabba Allah Tadharu Shafa'atuhu Sallallahu Alayhi Wasallallahu Jadi orang yang Terlalu ideal Itu berarti Ingin Ora ketok Shafa'ati Rasulullah Sallallahu Sallallahu Wasallam Berarti Beliau Diri Wangita Haji Demi Punya Hak Shafa'at Perangkat Yang dipakai Apa? Ya sujud Makanya saya Memulai Malam ini Dengan sujud Perangkat Yang dipakai Rasulullah Nabi 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 Angkat Tangan Nabi Ibrahim Angkat Tangan Nabi Isa Angkat Tangan Nabi Musa Angkat Tangan Tapi Rasulullah Tahu Betul Bahwa Yang namanya Allah Itu Tuhan 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 Tidak Terbatasi Oleh Hukum Akhirat Jadi Raiso Dia berdapat Muta Zillah Ingat Allah Ini Sudah Akhirat Sudah Finis Tidak Bisa Diulang Ulang Lagi Tidak Allah Itu Tidak Beri Safaat Sama Nabi Karena Setelah Mati Sudah Final Jadi Nabi Nabi Mengampuni Juga Allah Ini Konstitusinya Tidak Memungkinkan Karena Sudah Final Itu Salah Besar Dunia Dan Akhirat Tidak Bisa Membatasi Allah Allah Tetap Sebagai Tuhan Meskipun Di Akhirat Dan Tetap Nah Berhubung Rasulullah Itu Tahu Betul Kalau Umat Yang Banyak Dosanya Tetap Nabi Berharap Disafaati Perangkatnya Apa Masjur Maka Tersungkur Neng Neng Angkat Kepalanya Sampai Allah Yang Memerintahkan Muhammad Angkat Kepala Kamu Kamu Minta Apa Tak Kasih Minta Safaat Tak Kasih Makanya Kalau Mau Mulai Dengan Tema Mungkin Mungkin Sucuti Kalo Jinan Ditambi Ini Apas